Lebih dari 300 calon jemaah haji asal Sumedang, Jawa Barat kembali diberangkatkan ke asrama haji di Bekasi. Sementara kemarin pagi pemirsa di Palembang, lebih dari 400 calon jemaah sudah bertolak ke Tanah Suci. Ratusan keluarga mengirgi keberangkatan calon jemaah haji asal Sumedang, Klotor 32. Bahkan banyak dari keluarga calon jemaah haji tidak kuasa menahan isaktanis. Sebanyak 11 bus pun dipersiapkan untuk keberangkatan. Para calon jemaah haji nantinya terlebih dahulu menuju embarkasi Bekasi, dan pada Senin tanggal 27 Juni nanti take off penuju jendah Arab Saudi. 392 calon jemaah haji tersebut dilepas langsung oleh Bupati Sumedang. Dirinya bersyukur setelah selama 2 tahun tidak dilaksanakan, kini para calon jemaah haji bisa berangkat. Tim pesan doakan untuk kemajuan Sumedang, untuk kemajuan Sumedang pada jemaah haji, dan juga tentu jaga nama baik diri dan nama baik kepada Sumedang. Saya minta jemaah Sumedang harus kompat, saling bantu, saling menolong, siri asal, siri asal, siri asal di Tanah Suci. Sementara, calon jemaah haji kelepas 1 Embarkasi, Palembang sudah bertolak ke Tanah Suci. 450 orang jemaah yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Oku Timur, lebih dulu mengikuti proses pelepasan di Asrama Haji, Sumatera Selatan. Dari Bandara Sultan Mahmud, Bandaruddin II, Palembang, cemah diangkut menggunakan pesawat maskawai Saudi Airlines. Mereka pun sudah tiba di jidah Arab Saudi kemarin pagi. Mereka semua dapat menaikkan semua rukun haji, tanpa ada yang tinggal satu pun, dan mereka bisa sehat, selamat, dan juga dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Di tahun ini, Embarkasi, Palembang dijadwalkan memberangkatkan 3.183 jemaah yang terbagi dalam 9 kluter bersama jemaah dari Bangka, Belitung. Proses pemberangkatan akan berlangsung selama 9 hari ke depan. Tim Lipatan ANYES melaporkan. Terima kasih telah menonton!